Si racun dari barat jilid 12. Puluhan jurus kemudian, barulah mereka berhenti dengan nafas memburu. Cukuo Chia, kau jangan mendesaku, musuhmu duduk di atas tembok. Kenapa kau tidak kesana membunuhnya, malah menyerangku kata orang yang lebih muda. Subun Seng, kalau kau masih bilang Toji sudah mati, aku pasti menghabiskan musuhu Cukuo Chia dengan dingin. Kemudian Cukuo Chia menolehkan kepalanya memandang anak kecil yang duduk di atas tembok, dan mengepal tinjunya sambil berkertak gigi. Anak kecil itu menoleh memandang mereka berdua. Dia tidak merasa heran maupun terkejut, malah tertawa. Kalian sudah datang katanya. Susiok, selama ini kami berlima tidak begitu tunduk pada Susiok, namun hari ini setelah bertemu Susiok, kami jadi tunduk dan kagum. Susiok amat cerdik, kami berlima tidak dapat menyamai Susiok, sahut Subun Seng. Anak kecil itu ternyata caceh ih, si kecil yang tidak bisa tumbuh besar itu. Caceh ih tertawa, lalu menyahut dengan wajah berseri-seri. Oh, ya? Kalian berlima hanya tunduk pada tua bangka itu, sama sekali tidak memandang sebelah mata padaku? Tapi, mengapa hari ini kalian justru merasa tunduk dan kagum padaku? Subun Seng menjawab. Susiok cerdik, amat cerdik sekali. Kini Susiok sudah memperoleh ilmu rahasia halmok yang, tentunya akan menjadi orang nomor wahid di kolong langit. Namun bagi orang lain, apabila sudah memperoleh kitab rahasia ilmu itu, pasti lalu pergi ke tempat sepi untuk mempelajarinya. Namun Susiok malah tidak pergi. Bagaimana kami berlima bisa membunuhmu? Dan bagaimana bisa tahu Susiok menyimpan kitab pil mulwe Kang Hamokang itu? Caceh ih menunjuk Cukuo Chia dan Subun Seng, kemudian tertawa seraya berkata, Hanya berdasarkan kalian berlima, sama sekali tidak berada dalam mataku loh. Kalau aku sudah memperoleh kitab pil mulwe Kang Hamokang, tentunya sudah kubunuh kalian beserta keluarga kalian semua. Untuk apa membiarkan kalian hidup? Subun Seng berkata perlahan-lahan. Kepandaian Susiok amat tinggi, namun mau turun tangan membunuh kami sekaligus, itu mungkin tidak gampang. Apabila aku, Toa Su Heng dan Sam Sute turun tangan serentak, pasti dapat membunuhmu dia berkertak gigi sambil melanjutkan. Karena kau telah membunuh istriku, aku akan mengorek jantungmu untuk melampiaskan dendam itu Caceh ih tertawa, lalu berkata, Subun Seng, bukankah kau bilang sudah tidak suka lagi pada istrimu? Begitu mendengar itu aku langsung membantumu. Itu demi kebaikan mulu ketika mendengar ucapan Caceh ih itu, Cukuo Chia Gusar bukan kepalang. Sialan kau! Kau harus mengembalikan Tojiku. Kau harus mengembalikan Tojiku mentaknya keras. Dia lalu melesat ke arah Caceh ih, setelah itu terjadilah pertarungan sengit dan seru. Menyaksikan pertarungan itu, Subun Seng bergirang dalam hati. Aku akan lihat kalian bertarung sampai kapan. Padahal sesungguhnya, Cukuo Chia amat licik. Kalau bukan karena 16 orang keluarganya mati di tangan Caceh ih, dia tidak akan bertarung dengan Caceh ih dan Subun Seng pun tidak akan memperoleh kesempatan tersebut. Semakin lama bertarung, Cukuo Chia semakin nekat, kelihatannya dia ingin mengadu nyawa dengan Caceh ih. Kembalikan Tojiku. Kembalikan Tojiku. Kembalikan tanda seru teriaknya. Wajah Caceh ih tetap dingin dan terus berkelit ke sana kemari. Ketika Cukuo Chia mengayunkan kakinya, Caceh ih menangkis. Di saat bersamaan, dia juga membentak. Cukuo Chia, apakah kau seorang tolo? Sudah puluhan tahun kau tinggal di perkampungan Liu Yun Chun, beristri dan anak. Setelah itu, anakmu pun punya istri, dan tak lama istrinya juga punya anak. Nah, bukankah itu amat merepotkanmu? Aku telah membantumu menghabiskan mereka, agar kau bisa bebas. Seharusnya kau berterima kasih padaku, sebab mulai sekarang kau sudah bebas, bisa makan enak dan tidur nyenyak. Tidak usah memikirkan beban apapun apa yang dikatakan Caceh ih, membuat Cukuo Chia termangu-mangu, dan tak sempat berpikir panjang. Dia menganggap masuk akal apa yang dikatakan Caceh ih kalau tiada anak istri dan cucu, bukankah ia akan bebas untuk pergi kemanapun? Caceh ih berkata dengan lembut. Cukuo Chia, hidup manusia hanya beberapa puluh tahun saja. Kini semua keluargamu telah mati, untuk apa kau masih hidup? Percuma kau hidup. Cukuo Chia, kini kau telah kehilangan anak, istri dan cucu. Kalau kau tidak mati, pasti menderita sekali pikiran Cukuo Chia jadi kacau balau, bahkan bertanya pula dalam hati. Apakah aku sudah mati? Kini hanya tinggal aku seorang diri, apakah artinya hidup? Lebih baik aku mati. Kemudian dia mengangkat sebelah tangannya ke atas, seakan ingin memukul ubun-ubunnya sendiri. Bukan main cemasnya Subun Seng menyaksikan itu. Cukuo Chia, bukankah kau ingin menuntut balas kematian anak istri dan cucumu serunya? Cukuo Chia memandang Subun Seng dengan matu sayu. Menuntut balas apa? Toji sudah mati, semuanya sudah mati. Kini tinggal aku seorang diri, apa artinya aku hidup gumamnya perlahan-lahan? Subun Seng bertambah cemas. Kalau Cukuo Chia mati, sudah pasti dia seorang diri bukan lawan caceih. Kemungkinan besar dia pun akan mati di tempat ini. Maka, dia segera berkata. Cukuo Chia, setelah kau mengkhianati si racun tua centok Heng, bukankah sudah jadi penjahat? Tapi, sebaliknya malah kau suruh orang untuk membunuhmu. Bukankah itu amat penasaran sekali Cukuo Chia tertegun? Air matanya meleleh. Kemudian dia menengadahkan kepala seraya berseru. Aku harus jadi penjahat. Aku harus jadi penjahat? Penjahat bisa berbuat apa? Keluargaku telah habis semua. Sudahlah. Untuk apa aku jadi penjahat? Dia langsung memukul ubun-ubunnya sendiri. Akan tetapi Subun Seng bergerak lebih cepat menotok jalan darahnya, sehingga membuatnya berdiri mematung di tempat. Cacih Ih tertawa gelak, lalu berkata, Subun Seng, kau punya maksud begitu, maka tidak seharusnya kau terkena oleh rencana busuku. Maksud hatimu dan Cukuo Chia hanya ditujukan pada tua bangka itu, tentunya melupakan diriku. Itulah kelalaian kalian, sehingga jadi gagal setelah berkata begitu, Cacih Ih tertawa gelak lagi hingga badannya bergoyang-goyang. Usai tertawa, Cacih Ih memandang rembulan, kemudian berkata perlahan-lahan, Subun Seng, kau paling cerdik. Coba katakan, sebelum gurumu mati apakah dia akan menurunkan ilmu lwee keng hamo keng? Subun Seng berpikir sejenak, lalu menjawab, Berdasarkan adat suhu, pasti akan menurunkan ilmu itu. Tapi ketika itu, suhu sama sekali tidak menaruh perhatian pada kami, Bahkan mengatakan bahwa dia punya seorang pewaris di kota Chiaoliang. Pewaris itu harus membawa syairnya ke sana untuk dilanjutkan. Mungkin dia takut kami mengerjainya, namun mungkin juga dia bersungguh-sungguh menyuruh kami mencari pewarisnya itu. Karena itu, kami mencari seorang sastrawan, agar tidak dapat digembleng jadi penjahat. Tapi perhitungan orang tidak dapat disamakan dengan takdir. Ternyata kami telah salah serangkah. Kini kau telah memperoleh kitab itu, maka jangan terlampau mendesak kami. Kalau kami terdesak, tentunya akan mati bersama. Chache'i meloncat turun dari atas tembok, berdiri di hadapan Subun Seng dan menatapnya dalam-dalam. Subun Seng, ku beritahukan. Aku tidak memperoleh kitab pilmu Wee Keng itu, kau percaya tidak katanya. Subun Seng tidak begitu mempercayainya, membuat Chache'i tidak sabaran, dan segera menutur tentang kejadian malam itu. Ternyata malam itu, setelah si Golok cepat bunuh diri, dia mulai mencari ruang rahasia, namun tiada hasilnya. Akhirnya dia menyuruh semua penghuni perkampungan Liu Yun Chun untuk membantu mencari, tapi tetap tiada hasilnya. Haripun sudah pagi, semua orang jadi malas mencari ruang rahasia tersebut. Bukan main gusarnya Chache'i, dia menyambar sebuah obor yang menyala, kemudian berteriak-teriak. Walau kalian berdua bersembunyi, tapi pasti mampus di tanganku. Aku akan membakar perkampungan ini. Coba kalian berdua keluar atau tidak Chache'i mulai membakar beberapa rumah. Api langsung berkobar-kobar, membuat semua orang jadi panik. Mereka segera kembali ke rumah masing-masing untuk menyelamatkan harta benda dan anak istri mereka. Sedangkan Chache'i tetap berdiri di depan rumah Centok Hang, menunggu Centok Hang dan Ouyang Hang keluar dari rumah itu. Akan tetapi, kedua orang tersebut justru tidak keluar. Chache'i berkata dalam hati, bagus sekali aku membakar perkampungan ini. Walau tidak memperoleh kita pil mulai Kang Hamo Kang, namun akan membakar mati Centok Hang dan Ouyang Hang. Tak seberapa lama kemudian, perkampungan Kiyu Yun Chun telah musnah di lalap api. Tetapi Chache'i masih ragu, apakah Centok Hang dan Ouyang Hang sudah mati terbakar? Dia terus mencari jejak kedua orang itu. Namun hingga belasan hari, tetap tidak menemukan jejak mereka. Karena itu, setiap hari dia pasti duduk di atas tembok menunggu, sekaligus memandang perkampungan Liu Yun Chun yang telah musnah itu. Kau menghendaki aku mempercayai kata-katamu. Bagaimana aku bisa percaya kata Subun Seng? Kalau kau tidak percaya, aku pun tidak bisa apa-apa. Tapi aku harap kau mempercayaiku. Kalau tidak, tentunya tiada kebaikan bagimu, sahut Chache'i. Kau mau apa? Tanya Subun Seng. Perkampungan Liu Yun Chun telah musnah, namun kita masih ada. Kalau kalian berdua mau mendengar perkataanku, mari kita berkelanada lain dunia persilatan, melaksanakan pekerjaan besar, agar kaum dunia persilatan tahu akan kelihayan orang-orang perkampungan Liu Yun Chun. Hahaha, tanda seru sahut Chache'i. Subun Seng berpikir, sejenak kemudian barulah berkata. Aku tidak mau merantau bersamamu, sebabkah selalu meracuni orang. Bagaimana kami akan merantau bersamamu? Chache'i tertawa, lalu memandangnya Seraya berkata. Lihatlah kalian berdua, yang satu sinting dan yang lain bloon. Kalau kalian berdua tidak bersamaku, apakah kalian berdua mampu melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia persilatan Subun Seng kelihatan berpikir keras? Setelah itu barulah memandang Chukuo Chia. To'ako, kepandayan kita memang tidak bisa menyamai Susiok. Bagaimana kita bergabung dengannya katanya? Chukuo Chia diam saja, sebab dia masih dalam keadaan tertotok. Namun dia tetap dapat berpikir secara jernih. Susiok, kau telah membantai seluruh keluarga ku, mengapa aku harus bergabung denganmu katanya sambil menatap Chache'i dengan tajam? Aku menghendakimu bergabung denganku, agar kau dapat malang melintang di dunia persilatan, dapat melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia persilatan. Bukankah itu baik sekali? Mendengar ucapan itu, Chukuo Chia diam. Sedangkan Subun Seng membebaskan totokannya. Kemudian mereka bertiga duduk dengan mulut membungkam. Berselang sesaat, ketika mereka baru mau membuka mulut, mendadak muncul sosok bayangan hitam, yang langsung menyerang mereka dengan golok. Sambaran golok itu justru terarah pada Chache'i. Kemunculannya tidak mengeluarkan suara, namun sambaran goloknya menimbulkan suara menderu-deru. Terdengar pula suara pekikannya. Kembalikan nyawa Sanjiku. Kembalikan nyawa Sanjiku Chache'i segera menghindar, namun orang berpakaian hitam itu terus menyerangnya dengan sengit sekali, membuat Chache'i kelabahkan. Chukuo Chia, Subun Seng. Mengapa kalian berdua masih diam saja? Cepat turun tangan, halangi dia teriaknya. Chukuo Chia dan Subun Seng tetap duduk diam. Kemudian Subun Seng berkata sambil tersenyum dingin. Kalau Susyok bergebrak dengan Sam Sute, harus baik-baik memberi pelajaran padanya, agar dia tidak berlaku kurang ajar pada Susyok. Saat ini pikiran Chukuo Chia mulai kacau lagi. Dia menyaksikan pertarungan itu sambil bergumam. Aku harus membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Aku harus menuntut balas kematian Tauji. Aku harus membunuhnya ketika Chukuo Chia baru mau menerjang ke arah Chache'i, justru dicegah oleh Subun Seng. To'ako, lihatlah ilmu golok Sam Sute. Bukankah selama ini kau tidak pernah menyaksikannya Chukuo Chia memperhatikan ilmu golok yang digunakan Chiuok Chuang Chak? Sungguh aneh dan hebat ilmu golok itu. Setelah memperhatikan sejenak, dia manggut-manggut paham. Jisute, aku memang tidak pernah menyaksikan ilmu golok itu. Jurus itu amat aneh. Betul. Jurus itu khusus untuk menghadapimu. Ya, kan Subun Seng manggut-manggut. Lihatlah jurus itu, To'ako. Bukankah jurus itu khusus untuk menghadapimu sahutnya dengan suara dalam? Hati mereka berdua tersentak. Mereka tidak menyangka kalau Chiuok Chuang Chak memiliki ilmu golok yang khusus untuk menghadapi mereka berdua. Kini karena ingin membunuh Cha Chih Ih yang telah membantai anak istrinya, maka dikeluarkannya ilmu golok simpanannya itu untuk menghadapi Cha Chih Ih. Ketika melihat Chiuok Chuang Chak menyerang dengan maksud mengadu nyawa, Cha Chih Ih berkeluh dalam hati. Kalau cuma Chiuok Chuang Chak seorang, tentunya Cha Chih Ih tidak akan merasa cemas. Namun masih ada Chiu Kuo Chia dan Subun Seng menghendaki nyawanya. Maka kalau dia tidak segera merobohkan Chiuok Chuang Chak, sudah pasti dirinya akan celaka. Di saat Chiuok Chuang Chak menyerang, Cha Chih Ih cepat-cepat berkelit seraya berseru. Chiuok Chuang Chak, aku akan menggunakan racun. Chiuok Chuang Chak memang paling takut apabila Cha Chih Ih menggunakan racun. Namun kini dia telah kehilangan anak istri, sehingga membuatnya tidak merasa takut lagi. Maka, dia terus menyerang Cha Chih Ih dengan golok. Di saat bersamaan, mendadak Cha Chih Ih menggerakkan tangannya ke arah Chiuok Chuang Chak. Ternyata si kecil itu telah menggunakan racun. Tapi Chiuok Chuang Chak justru tidak menghiraukannya, tetap menyerangnya. Akan tetapi, setelah menghirup racun itu, wajah Chiuok Chuang Chak berubah menjadi hebat. Kau, kau menggunakan pahonghun, bubuk racun algojo serunya dengan suara gemetar. Dia termundur-mundur, lalu roboh tak bergerak lagi. Bagus. Chiuok memang cerdik dan mahir menggunakan racun, aku salut sekali pada Chiuok kata Subun Seng memuji. Sementara Chiu Kuo Chia diam saja. Jelas dia masih amat mendendam pada Cha Chih Ih yang telah membunuh anak istri dan cucunya. Chiuok mau dia pakan Chiuok Chuang Chak tanya Subun Seng. Cha Chih Ih tertawa. Menurutmu harus dia pakan memang tidak jadi masalah Chiuok membunuhnya, sebab Chiuok adalah penjahat besar. Namun belum tentu Chiuok akan membunuhnya bagaimana kalau dia dibiarkan hidup agar dapat membantu Chiuok melakukan sesuatu sahut Subun Seng. Melihat sikapnya, kemungkinan besar dia tidak sudi membantuku melakukan sesuatu. Idemu itu salah, kata Cha Chih Ih. Subun Seng tersenyum. Chiuok terlampau curiga. Apabila Chiuok menaruh sedikit racun pada dirinya, bagaimana dia tidak akan mendengar perkataan Chiuok Chich Ih tertawa gembira sambil bertepuk tangan, lalu berkata dengan wajah berseri-seri. Bagus. Bagus. Idemu itu bagus sekali. Aku akan memberinya obat pelupa diri sendiri. Bukankah ya akan menjadi orangku usai berkata dia tertawa gelak. Subun Seng juga ikut tertawa gelak hingga badannya bergoyang-goyang. Sementara itu di dalam ruang rahasia, Ouyang Hong melayani Chentok Hong dengan penuh perhatian dan kesabaran, memberikannya makan dan minum, namun Chentok Hong hanya selalu makan sedikit. Mendadak terdengar suara hiruk-pikuk di luar, maka tersentak Ouyang Hong, dan langsung bertanya kepada Chentok Hong. Suhu, apa yang terjadi di luar Chentok Hong mendengarkan suara hiruk-pikuk itu dengan penuh perhatian, kemudian tertawa dingin seraya menyaut. Aku duga pasti kacih menyuruh semua orang mencari ruang rahasia ini, bukan main terkejutnya Ouyang Hong. Suhu, mereka pasti akan mencari sampai di sini katanya. Kau tidak baik-baik mempelajari ilmu Hamok Hong. Begitu keluar pasti mati, takut juga percuma, kata Chentok Hong. Ouyang Hong menundukkan kepala, dan berpikir. Suhu menghendakiku berlaku kejam terhadap orang, juga harus membunuh orang. Aku justru tidak bisa berlaku kejam, dan tidak sudi membunuh orang. Itu pasti akan mengecewakan Suhu. Tapi bagaimana mungkin aku dapat melakukan itu di saat Ouyang Hong sedang berpikir, mendadak terdengar suara menderu-deru di luar, seakan timbul angin topan. Suhu, mengapa di luar timbul angin topan? Tanya Ouyang Hong. Chentok Hong tertawa. Itu bukan suara angin topan, melainkan dia mulai membakar perkampungan ini, sahutnya. Dapat dibayangkan betapa terperanjatnya Ouyang Hong. Suhu, kalau begitu, bagaimana kira kita keluar, bagaimana kira kita keluar? Kau dan aku pasti akan mati di sini. Aku memang sudah hampir mati. Ruang ini merupakan kuburanku. Kau menemaniku di sini, sungguh bagus sekali. Usai menyahut, orang tua itu lalu memejamkan matanya, kelihatannya ingin beristirahat. Ouyang Hong jadi gugut dan panik. Bagaimana kira keluar? Kalau aku tidak keluar, bukankah akan mati sia-sia di ruang ini? Dia semakin panik, berlari ke sana kemari di dalam ruang rahasia itu, akhirnya melihat sebuah batu besar. Dia yakin batu besar itu merupakan jalan keluar, maka segera didorongnya batu besar itu dengan sekuat-kuatnya. Akan tetapi, batu besar itu tak bergeming sedikitpun. Ouyang Hong berhenti mendorong, lalu memperhatikan batu besar tersebut. Bukan main girangnya, karena melihat sebuah tombol kecil di sisi batu besar itu. Ouyang Hong cepat-cepat menekan tombol kecil itu, namun batu besar tersebut tetap tidak bergeming. Setelah menekan beberapa kali, barulah Ouyang Hong tahu, bahwa tombol kecil itu sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dia jatuh duduk. Sekujur badannya merasa tak bertenaga, kemudian berkata dalam hati. Bagus. Kali ini aku mau jadi orang jahat, tapi tidak bisa, hanya bisa jadi setan jahat di alam baka seketika timbul rasa gusarnya. Dia membentak keras sambil bangkit berdiri, lalu memukul-mukul tombol kecil itu sekuat tenaganya. Tapi batu besar itu tetap tak bergeming, malah akhirnya tangannya yang berdarah. Ouyang Hong menghela nafas panjang. Dia mendekati centok Hong, lalu duduk di hadapan orang tua itu dengan mulut membungkam. Centok Hong menatapnya, lalu tertawa dingin seraya berkata, Lebih baik kau tidak keluar. Kalau kau keluar sekarang, pasti akan mati di tangan cacih ih, bahkan tak akan menganiayaimu dulu, agar kau menderita dan tersiksa. Ouyang Hong diam. Matanya terus memandang centok Hong, namun hatinya justru teringat pada kakaknya dan Boki Yong Chen, sehingga timbul pula rasa dukanya dalam hati. Saat itu yang paling dibenci Ouyang Hong adalah centok Hong. Orang tua itu bukan guru yang baik. Setiap hari sekeluarga hanya saling membunuh tak henti-hentinya, bagaimana mungkin bisa menjadi seorang penjahat besar di dunia persilatan. Itu cuma omong kosong belaka. Centok Hong memandangnya, kemudian berkata perlahan-lahan. Katakan, kau mau belajar ilmu Hamokeng atau tidak kalaupun aku belajar ilmu Hamokeng, juga belum tentu dapat menyelamatkannya waku sendiri. Untuk apa aku belajar ilmu itu sahut Ouyang Hong? Centok Hong tertawa gelap. Hahaha, bocah, kau meremahkan ilmu silat perkampungan Liu Yun Chun, seharusnya kau mati. Dengarlah. Pada masa itu aku menggunakan ilmu Hamokeng, dapat menghancurkan sebuah batu besar dari jarak satu di Pahati Ouyang Hong tersentak. Dia tahu centok Hong tidak membual. Apabila aku berhasil menguasai ilmu Hamokeng, bisakah aku keluar dari sini? Ini tanyanya segera. Centok Hong menyahut dengan sungguh-sungguh. Kalau kau berhasil menguasai ilmu Hamokeng, bukan cuma bisa keluar dari sini, bahkan kau pun dapat malang melintang di kolong langit. Tapi kau harus bersumpah di hadapanku, setelah keluar diri sini, harus membunuh para penghuni perkampungan Liu Yun Chun, sebab para penghuni itu terdiri dari keluarga Chu Kuo Chia, Subun Seng, Chiok Chuang Chak dan lainnya. Kau pun harus membunuh Caceh Ih. Maukah kau melakukan itu suhu, mengapa kita harus membunuh begitu banyak orang? Tanya Ouyang Hong. Kau kira aku sudi membunuh orang? Mereka berada di luar, sama sekali tidak memikirkan kita berdua. Kalau mereka memikirkan kita, tentunya tidak akan membakar perkampungan ini, artinya mereka ingin membakar kita hingga mati hangus. Kau kira mereka berniat baik terhadapmu. Asal kau berkecimpung di dunia persilatan, begitu mereka tahu, pasti menggunakan berbagai macam rencana busuk untuk menghadapimu. Jika kau tidak bisa ilmu Hamokeng, mereka menggunakan racun, kau pasti mati apa yang dikatakan centok hang, membuat Ouyang Hong terus berpikir. Harus bagaimana? Apabila tidak belajar ilmu Hamokeng, tentunya akan mati di ruang ini. Setelah berpikir, beberapa saat kemudian barulah dia berkata dengan suara rendah. Suhu, aku mau belajar. Centok hang menatapnya dengan tajam, hatinya merasa gembira dan kemudian dia berkata. Aku melakukan sesuatu sudah 60 tahun, begitu pula malang melintang di dunia persilatan. Selama ini tiada seorang pun yang mampu menghalangiku. Namun aku melakukan sesuatu, sama sekali tidak menimbulkan suara, maka tidak begitu banyak kaum merimba persilatan tahu tentang perkampungan Liu Yun Chun. Padahal aku ingin melakukan sesuatu yang menggemparkan. Tapi ketika aku berusia 40 tahun, aku bergebrak dengan susyokmu. Dia terluka parah dan aku pun terluka parah, sehingga niatku untuk melakukan sesuatu yang menggemparkan, justru kandas begitu saja. Kalau kau berhasil menguasai ilmu Hamokeng, hanya takut pada seorang jenius masa itu, dia bernama O.E.Y.Seng. Aku pernah dengar, ketika itu di Tionggoan muncul sebuah kitab pusaka, yaitu kitab pusaka Kiu In Chin Keng. Orang tersebut yang menulis kitab pusaka itu. Seandainya kau berhasil keluar dari sini, kau harus segera pergi mencari kitab pusaka itu, sekaligus mempelajarinya, O.E.Y.Seng mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian, sebab dia tahu centok Hong berkata dengan sungguh-sungguh. Tentang kitab pusaka Kiu In Chin Keng, kakaknya pergi, ke Tionggoan justru mencari kitab pusaka tersebut. Oleh karena itu, dia manggut-manggut. Centok Hong melanjutkan. Aku pikir, kitab pusaka Kiu In Chin Keng memang merupakan kitab pusaka yang aneh dan hebat. Aku pernah mendengar dari orang, bahwa kini kitab tersebut jatuh di tangan Ong Tiong, yang ketua muda Partai Chau An Chin Kau. Kalau kau kesana, sudah pasti harus bertarung dengannya. Dia adalah ketua Partai Chau An Chin Kau, tentunya tidak akan menyerahkan kitab pusaka begitu saja padamu. Ong Yang Hang terus mendengarkan. Ketika teringat akan dirinya menjadi seorang racun tua, ke Tionggoan merebut kitab pusaka Kiu In Chin Keng, dirinya bukan seorang sastrawan lemah lagi, yang selalu dihina orang. Hal itu membuatnya bergirang dalam hati, bahkan amat terharu pula. Dia segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan Centok Heng, bersujud dengan hormat sekali, sambil memangguk-manggutkan kepalanya sampai sembilan kali. Setelah itu, dia pun bersumpah berat di hadapan orang tua itu. Tio Chu Ong Yang Hang telah mengambil keputusan untuk menjadi pewaris racun tua Centok Heng. Seumur hidup Tio Chu akan berlaku kejam dan jahat di dunia persilatan, dan melakukan sesuatu tidak akan sama seperti orang lain. Setelah Tio Chu berhasil menguasai ilmu Hamo Kang, keluar dari sini pasti Tio Chu membunuh Susok Cha Cei dan seluruh penghuni perkampungan Liu Yun Chun, bersumpah sampai di situ, Ong Yang Hang mendengarkan kepalanya memandang Centok Heng Seraya bertanya. Suhu, apakah Tio Chu juga harus membunuh para pelayan di perkampungan ini Centok Heng menyahut dengan lantang? Bunuh. Mengapa tidak bunuh mereka? Kau harus membunuh mereka. Siapa suruh mereka tidak kemari menyelamatkan kita? Mereka melihat aku tidak ada, maka mereka pun pergi. Karena itu, mereka harus dibunuh Ong Yang Hang melanjutkan sumpahnya. Aku pun akan membunuh para pelayan, baik yang kecil, muda maupun yang tua. Aku pasti membunuh mereka semua. Kalau Tio Chu Ong Yang Hang tidak melakukannya, pasti akan mati secara mengenaskan bukan main girangnya hati Centok Heng setelah mendengar sumpah Ong Yang Hang itu. Kau ku cari justru ingin ku jadikan pelarisku. Kini kau akan melanjutkan niatku, bukankah sepertinya aku hidup kembali usai berkata begitu? Centok Heng mengucurkan air mata, kelihatannya hatinya amat terhibur. Ong Yang Hang terus berlutut. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Centok Heng menjelaskan ilmu Lui E. Kang Hamokeng. Setelah itu, Centok Heng berkata, Kau harus tahu, Lui E. Kang Hamokeng amat sulit dipelajari. Ketika susokmu masih kecil, secara diam-diam melatih Lui E. Kang Hamokeng, sehingga mengalami kesesatan. Sejak itu dirinya tidak bisa tumbuh besar, malah menuduhku mencelakainya. Oleh karena itu, dia amat membenciku. Kau adalah orang yang cerdik, harus dengar baik-baik dan ingat selalu apa yang kuberitahukan, Centok Heng menjelaskan lagi mengenai Lui E. Kang Hamokeng, dan Ong Yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Tenaga besar seperti tidak ada, tidak berjalan lima langkah, harus mengerahkan hawa yang ada di dalam tubuh. Centok Heng hanya menjelaskan dua kali, tapi Ong Yang Hang sudah paham akan inti pelajaran Lui E. Kang Hamokeng. Itu sungguh mengejutkan Centok Heng. Kemudian dia berkata dalam hati, Kalau aku dalam keadaan sehat, melihatnya begitu jenius, tentu menjadi tidak enak tidur. Setelah aku membunuhnya barulah hatiku bisa tenang. Orang ini sedemikian jenius, sedangkan diriku sudah sekarat. Sungguh beruntung diriku. Setelah aku mati, tidak akan merasa penasaran lagi. Ilmu Hamokeng merupakan semacam Lui E. Kang sesat. Namun setelah belajar Hamokeng, tidak sulit untuk belajar ilmu lain. Ong Yang Hang terus berlatih sesuai dengan petunjuk Centok Heng. Gerakannya persis seperti kodok berloncat-loncatan, Namun amat aneh dan penuh mengandung Lui E. Kang. Centok Heng mengajarnya dengan sepenuh hati, Sedangkan Ong Yang Hang berlatih dengan sungguh-sungguh. Sepuluh hari kemudian, Ong Yang Hang sudah berhasil menguasai ilmu tersebut. Malam harinya, ketika Centok Heng tidur pulas, Ong Yang Hang bangun lalu mendekati mulut goa. Ternyata dia masih ingat akan perkataan gurunya itu, Bahwa asal dia berhasil menguasai ilmu Hamokeng, Maka bisa membuka mulut goa tersebut. Maka malam itu Ong Yang Hang ingin mencobanya. Apabila berhasil membuka mulut goa itu, Dia akan meninggalkan tempat itu bersama gurunya. Ong Yang Hang berjongkok seperti kodok, Menghimpun Lui E. Kang, Lalu menghantam ke arah mulut goa itu. Seketika terdengar suara bergemuruh, Ong Yang Hang segera meloncat ke samping, Lalu memandang mulut goa. Tampak tanah meleleh, Namun tidak terlihat jalan keluar. Hatinya menjadi dingin dan berpikir. Berdasarkan kungfunya, Mungkin sulit baginya untuk meninggalkan tempat ini. Guru mendustaiku. Guru mendustaiku teriaknya dalam hati sambil memandang mulut goa itu. Kalau gurunya mati, Bukankah akan tinggal dirinya sendiri di tempat tersebut? Ong Yang Hang menjadi putus asa. Perasaan sedih dan kecewa membaur menjadi satu. Berselang sesaat, Barulah dia kembali ke ruang batu, Lalu duduk dengan nafas memburu. Mendadak centok hang bersuara. Kau sudah pergi mencoba, Apakah tidak berhasil membuka mulut goa itu tidak salah? Sahut Ong Yang Hang dengan lesu. Kalau kau baru sekali turun tangan sudah berhasil membuka mulut goa itu, Tentunya sungguh menakjubkan. Kau baru berhasil menguasai ilmu hamokan, Sudah pasti belum bisa membuka mulut goa itu. Kalau aku tidak terluka parah, Pasti bisa membuka mulut goa itu. Ong Yang Hang diam gurunya memang terluka parah. Bagaimana mungkin mengerahkan Wee Kang untuk mendorong pintu goa itu? Sedangkan Wee Kangnya masih dangkal, Apakah mereka berdua tidak dapat keluar selamanya? Sudah tiga bulan mereka berdua berada di dalam ruang rahasia itu. Kian hari kondisi badan centok hang kian melemah. Ong Yang Hang tidak bisa berbuat apa-apa, Kecuali menyaksikan gurunya dalam keadaan sekarat. Kini Wee Kang Ong Yang Hang semakin maju. Dia telah menguasai Wee Kang Hamokeng sebanyak empat bagian. Hari ini centok hang memanggil Ong Yang Hang. Dipandangnya Ong Yang Hang dengan metu sayu. Ong Yang Hang, mulai hari ini kau adalah penjahat si racun tua yang jarang ada di kolong langit. Mudah-mudahan kau tidak melupakan kebencian dan dendam air matu Ong Yang Hang meleleh. Suhu telah menolongku, aku amat berterima kasih pada suhu. Bagaimana mungkin aku membenci suhu katanya terisak-isak. Centok hang menghela nafas panjang. Kau membenciku juga tidak apa-apa. Namun kau jangan lupakan sumpahmu itu. Kalau kau tidak melaksanakannya, biar matipun aku tidak akan melepaskanmu. Ong Yang Hang manggut-manggut. Kungfu perguruan kita ini ada pula semacam kungfu yang disebut Hoa Kang Tai Hoat. Ilmu menyedot Wee Kang. Asal kau menyedot Wee Kangku, pasti dapat keluar dari ruang rahasia ini. Telapak tanganmu harus ditaruh pada Kang Tiong Kiatku. Usai berkata, Centok Hang bangkit berdiri. Akan tetapi, Ong Yang Hang justru berteriak-teriak. Tidak, tidak. Suhu, aku tidak akan melakukan itu. Apakah kau adalah murid dari perguruan Kius Yatok Ong? Mengapa mengerjakan sesuatu harus berteletelet? Itu bukan sifat dari perguruan kita kata Centok Uang. Setelah berkata begitu, mendadak dia berteriak-teriak sekeras-kerasnya. Ong Yang Hang, kalau kau tidak mendengar kataku, aku pasti mati penasaran dan mataku tidak akan dapat dipejamkan orang tua itu berjalan ke hadapan Ong Yang Hang. Kemudian dengan tiba-tiba dia menyambar tangan Ong Yang Hang, lalu ditaruh pada Kang Tiong Kiatnya. Sesungguhnya Ong Yang Hang tidak sudah berbuat begitu. Namun ilmu Hamo Kang merupakan ilmu yang amat aneh. Jika dia semakin meronta justru membuat Wee Kangnya semakin besar pula menerjang keluar, sehingga telapak tangannya menempel pada Kang Tiong Hiat gurunya, maka dia tidak bisa bergerak lagi. Apa boleh buat, dia terpaksa harus memusatkan perhatiannya untuk menyedot Wee Kang gurunya. Ketika Ong Yang Hang mulai menyedot Wee Kang Tiong Tok Hang, orang tua itu merasa nyaman. Berselang beberapa saat kemudian, mendadak Tiong Tok Hang menjerit. Aduh badannya terlepas dari tangan Ong Yang Hang, lalu terkulai. Ong Yang Hang segera memapahnya, namun wajah gurunya semakin pucat pias, bahkan nafasnya memburu. Itu membuat Ong Yang Hang langsung menangis terisak-isak. Suhu. Suhu. Mengapa Suhu menyusahkan diri sendiri tanda tanya-katanya dengan suara gemetar. Ong Yang Hang, ingatkah kau akan perkataanku tanya Centok Hang? Ong Yang Hang mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Kau harus ingat akan perkataanku. Jadi, seorang penjahat harus melakukan sesuatu yang menggemparkan, kata Centok Hang. Nafas orang tua itu semakin lemah, membuat hati Ong Yang Hang seperti tersayat. Suhu tidak begitu baik terhadap kelima muridnya, tapi amat baik terhadapku. Aku berhutang budi padanya. Aku harus mendengar perkataan Suhu, jadi seorang penjahat yang jarang ada di kolong langit. Aku harus membunuh Su Siok, kelima Su Heng dan para penghuni perkampungan Liu Yun Chun. Katanya dalam hati. Ong Yang Hang duduk beristirahat. Dia tahu Wee Kang-nya sudah amat tinggi, karena menyedot Wee Kang Su Heng-nya yang telah berlatih selama 60 tahun. Itu membuat hatinya girang dan sedih, sebab Centok Hang telah berkorban demi dirinya. Aku harus keluar. Aku percaya akan perkataan Su Hu. Aku pasti bisa keluar. Begitu keluar, aku pasti membalaskan dendam Su Hu, membunuh mereka semua, agar Su Hu dapat tenang di alam bakat pikir Ong Yang Hang, lalu bersujud di hadapan Centok Hang. Su Hu, aku mau pergi. Kalau benar apa yang dikatakan Su Hu, aku pasti bisa keluar. Setelah aku keluar, aku pasti membalas dendamu. Ong Yang Hang segera mendekati mulut Gowa, lalu menatap lekat-lekat batu besar itu. Dia menarik nafas dalam-dalam sambil mengerahkan Wee Kang, kemudian mendorong ke arah batu besar itu dewe. Sementara itu, ketika Ciok Cuangcak, Subun Seng, Cukuo Chia dan Cacehi sedang bercakap-cakap di atas tumpukan puing-puing. Mendadak terdengar suara menggelegar dari kamar istirahat Centok Uang, dan tampak bayangan mencelat ke atas setinggi beberapa depa, lalu melayang turun. Bayangan itu ternyata sesosok manusia. Mereka berempat tersentak kaget, dan langsung meloncat ke belakang. Orang yang baru melayang turun itu berdiri tertegun, kemudian menengok ke sana kemari dengan matlah, terbelalak. Orang itu berpakaian biru, yang sobek-slobek dan rambutnya awut-awutan. Kemunculannya yang mendadak sungguh menyerupai arwah penasaran. Cacehi segera mendekatinya. Siapa kau tanyanya dengan suara keras? Orang tersebut menyingkap rambutnya, kemudian tertawa dingin dengan nada yang amat tajam. Bukan main terkejutnya Cacehi, sebab suara tawa orang itu penuh mengandung Wee Kang, pertanda dia berkepandayan amat tinggi. Siapa kau tanya Cacehi lagi dengan suara keras pula? Apakah susok sudah tidak mengenaliku lagi? Orang itu balik bertanya dengan suara dalam. Pertanyaan tersebut membuat Cacehi tersentak. Dia menatap orang itu dengan penuh perhatian. Orang itu ternyata Ouyang Hong. Ketika mengetahui orang itu adalah Ouyang Hong, Cacehi bergirang dalam hati. Padahal dia mengira Centok Hong dan Ouyang Hong telah mati di ruang rahasia itu, siapa tahu Ouyang Hong masih hidup. Oleh karena itu, dia tertawa gembira seraya berkata, Ouyang Hong, di mana suhumu? Kenapa dia tidak keluar bersamamu kau ingin membunuh suhuku, tapi mengapa masih menaruh perhatian padanya Ouyang Hong balik bertanya. Suhumu sudah mati, bukan kata Cacehi dengan gembira. Ouyang Hong menengadahkan kepala, memandang rembulan yang tertutup awan hitam. Suhumu memang sudah mati, sahutnya kemudian. Cacehi bertepuk tangan, lalu berkata dengan wajah berseri-seri. Bagus. Racun tua itu telah mati. Itu betul-betul kemauan kita. Ouyang Hong, ketika racun tua itu mati, apakah dia menurunkan ilmu Lwee Kang Hamo Kang kepada Muoyang Hong merasa muak dalam hati? Tak disangka orang-orang perkampungan Liu Yun Chun sama sekali tidak menaruh perhatian akan kematian Centro Kliang. Tapi, ternyata ketika gurunya mati, dia sendiri yang menunggunya di dalam ruang rahasia. Oleh karena itu, Ouyang Hong menghela nafas panjang. Cacehi menatapnya, kemudian bertanya lagi. Suhumu menurunkan builmu Hamo Kang Ouyang Hong manggut-manggut. Dia sudah bersiap-siap, karena yakin susoknya itu punya suatu rencana busuk. Cacehi LH tertawa gembira dan memandang Ouyang Hong. Ouyang Hong, maukah kau menurunkan Hamo Kang itu? Padaku tanyanya dengan sungguh-sungguh. Ketika mendengar pertanyaan itu, Ouyang Hong tertawa. Sampai lama sekali barulah dia menyaut. Susok mau belajar ilmu Hamo Kang, terpaksa harus berguru padaku. Kalau Susok berguru padaku, bukankah tingkatan Susok akan berubah rendah dariku? Itu sungguh tidak baik, bukan wajah cacehi berseri-seri. Ouyang Hong, aku tumbuh seperti anak kecil, berguru padamu juga tidak akan merasa malu. Apalagi kau satu-satunya ahli waris perguruan kita. Maka apabila aku berguru padamu, akan menambah cemerlang perguruan kita. Sesungguhnya Ouyang Hong hanya menyindir cacehi, tapi tidak taunya si kecil itu malah ingin berbuat begitu. Maka hati Ouyang Hong tersentak. Padahal aku boleh mengabulkannya, namun kau yang mencelakai suhu dan diriku pula. Kalau suhu tidak menyelamatkanku, kini aku pasti sudah mati. Aku membencimu sampai ke tulang sum-sum. Bagaimana mungkin aku bisa menerimamu sebagai muridku cacehi tertawa terkekeh-kekeh, kemudian mendagak wajahnya berubah menjadi dingin. Lihatlah. Ada diriku dan para suhangmu di sini. Kalau kau tidak mengabulkan, apakah masih ada jalan hidup bagaimu katanya sepatah demi sepatah? Ketika suhu mau mewariskan ilmu lue keng hamo keng padaku, aku disuruh bersumpah dihadapannya harus membunuh kalian semua berikut sana keluarga kalian yang berada di perkampungan ini. Susiok, cepatlah kau turun tangan cacehi bertepuk tangan seraya berkata, Oh yang hong, oh yang hong, apakah kau seorang toloh? Selama 20 tahun ini suhumu tidak dapat membunuhku. Aku pun tidak dapat membunuhnya, karena kami berdua seimbang. Sedangkan kau ingin membunuhku, pertanda kau tidak tahu akan kemampuanmu sendiri oh yang hong tidak menyaut. Sementara subun seng terus menatapnya. Setelah itu, dia pun berkata dengan nada lembut. Oh yang hong, ketika kami berada di kota Chiaoliang, melihatmu bukan seorang penjahat, barulah kami membawamu kemari. Menurutku, memang ada baiknya kau belajar ilmu hamo keng, namun kau harus memberitahukan rahasia ilmu lue keng hamo keng itu, lalu kau boleh kembali ke kota Chiaoliang mencari kakakmu. Bukankah baik sekali bagimu oh yang hong tidak menyaut? Dia cuma tersenyum, tapi senyumannya amat dingin. Sedangkan Chukuo Chiaoliang masih tercekam hatinya, tidak begitu berani memandang oh yang hong. Kau manusia atau setan? Apakah kau yang membawa pergi tauji? Kau harus kembalikan tauji pada kugumamnya. Kemudian dia bergerak maju ke hadapan oh yang hong. Akan tetapi, Subun Seng segera berseru. To aku, to aku, dia bukan setan. Kau jangan bergebrak dengannya. Biar susok saja yang menghadapinya orang itu langsung menghadang di depan Chukuo Chia. Sedangkan oh yang hong terus memandang mereka. Ketika melihat Chuk Chuang Chak berdiri mematung di situ, oh yang hong pun tercengang. Sebab orang itu berdiri diam seakan sedang mendengarkan sesuatu. Setahu oh yang hong, orang tersebut berhati jujur dan dapat mengatasi masalah. Tapi kini, mengapa dia berdiri tertegun di tempat, tidak bicara sama sekali? Subun Seng melihat oh yang hong memperhatikan Chuk Chuang Chak, hatinya pun tergerak. Susiok, oh yang hong ikut suhu belajar ilmu hamok heng. Luek ee, tangnya pasti sudah tinggi, maka lebih baik susok membiarkannya bergebrak sejenak dengan Sam Sute, katanya segera kepada Cha Cih Ih. Cha Cih Ih juga berotak jerdas. Ketika mendengar perkataan Subun Seng yang tiada ujung pangkalnya, hatinya sudah terpikirkan sesuatu. Dia melihat ke arah Subun Seng. Dia tahu orang itu cukup setia padanya, maka segera berkata pada Chuk Chuang Chak. Chuk Chak, lihatlah orang itu. Dialah yang meracuni anak istrimu. Kau harus membunuhnya Chuk Chuang Chak telah makan semacam obat dius pelupa diri, maka dalam hatinya hanya ingat pada istrinya yang dipanggil Sanji, dan ingat bahwa istrinya telah mati dibunuh orang, maka harus membalas dendam. Namun bagaimana kira istrinya mati, dia justru tidak begitu jelas. Maka ketika mendengar perkataan Susyoknya, dia langsung bertanya. Apakah dia yang membunuh Sanji tanyanya sambil menunjuk Ouyang Hong? Cha Cih Ih menyaut. Dia, memang dia, dia yang meracuni Sanji. Tahukah kau? Perkampungan Liu Yun Chun kita selalu damai, selama puluhan tahun tidak pernah mengalami kejadian yang mengenaskan, semuanya hidup dengan akur dan damai. Tapi kini banyak yang mati keracunan, itu disebabkan kedatangannya. Dia ingin jadi penjahat besar, maka dia membunuh Sanji, Tao Ji dan membunuh istri Ji Su Heng Mu juga. Kalau kau tidak percaya, tanyakanlah pada mereka Chiok Chuang Cha menatap Subun Seng, menunggunya berbicara. Tidak salah, Sam Sute. Istriku pun dibunuh olehnya, Chiok Chuang Cha mengangkat goloknya. Ji Su Heng, katakanlah. Apakah dia yang membunuh Sanji tanyanya lagi? Ya sahut Subun Seng. Seketika juga Chiok Chuang Cha menyerang Ouyang Hang dengan golok. Bukan main dasyatnya serangan itu, sehingga mengejutkan Chu Kuo Chia, Subun Seng dan Cha Ceh Ih. Mereka bertiga yakin Ouyang Hang pasti mati di bawah sambaran golok Chiok Chuang Cha. Akan tetapi, mendadak mereka terbelalak, ternyata Ouyang Hang mampu berkelit dengan ringan sekali. Setelah itu, sekonyong-konyong tangannya bergerak dan berhasil menepuk bunggung golok itu, sehingga golok itu nyaris terlepas dari tangan Chiok Chuang Cha. Betapa terkejutnya Chiok Chuang Cha, maka gerakan goloknya menjadi agak lamban. Hati mereka yang menyaksikan pertarungan itu semakin terkejut, karena mereka tidak menyangka Ouyang Hang dapat bergerak begitu gesit. Chiok Su Heng, apakah kau juga ingin membunuh suhu kutanya Ouyang Hang? Kalau tua bangka itu masih hidup, aku pasti membacoknya hingga terpotong-potong sahut Chiok Chuang Cha dengan membentak sambil menyerang. Ouyang Hang menatapnya, kemudian bersiul panjang sekaligus meloncat ke belakang. Mau kabur ke mana bentak Chiok Chuang Cha? Di saat bersamaan, Ouyang Hang membungkukan badannya, seakan mau berjongkok. Mulutnya mengeluarkan suara krok, krok, krok lalu sepasang tangannya mendorong ke depan ke arah Chiok Chuang Cha. Seketika itu juga terdengar suara benturan. Golok di tangan Chiok Chuang Cha terpental, dan tampak pula debu berterbangan. Setelah debu itu sirna, tidak terlihat Chiok Chuang Cha berada di situ. Subun Seng dan Caceih menengok ke sana kemari. Mendadak mereka berdua terbelalak, ternyata melihat Chiok Chuang Cha menembus ke dalam sebuah pohon. Subun Seng dan Caceih cepat-cepat menariknya, namun nafas Caceih telah putus. Mereka berdua tersentak, karena baru beberapa bulan mereka tidak melihat Ouyang Hang, tak disangka kungfunya sudah begitu tinggi. Sementara Cukuo Chia hanya berdiri tertegun di tempat, sedangkan Caceih terus menatap Ouyang Hang dengan metel, terbeliak, tak mampu bersuara sedikitpun. Ouyang Hang sendiri juga terdengong-dengong di tempat. Ketika mengerahkan ilmu Hamok Hang, dia justru masih ragu, apakah mampu merobohkan Chiok Chuang Cha? Kalau tidak, dirinya pula yang akan celaka. Namun begitu mengerahkan ilmu Hamok Hang, terdengarlah suara benturan dan debuk pun berterbangan. Berselang sesaat, dia melihat Subun Seng dan Caceih menarik seseorang dari pohon, tidak lain adalah Chiok Chuang Cha yang sudah tak berfernyawa lagi. Hatinya berdebar-debar, kemudian dia berkata dalam hati. Aku sudah membunuh orang. Aku sudah membunuh orang dengan tanganku sendiri. Dia ingin membunuhku, aku pun harus membunuhnya. Kalau aku tidak memiliki kufu aneh itu, pasti tidak dapat membunuhnya, sebaliknya malah aku yang akan terbunuh. Kini aku telah membunuh orang. Tanganku sudah berlumuran darah. Aku ingin menjadi orang baik sudah tidak bisa lagi, Caceih, Subun Seng dan Cukuo Chia memandang Ouyang Hong. Wajah Ouyang Hong tampak bengis dan matanya berapi-api. Aku sudah membunuh orang. Aku sudah membunuh orang. Suhu, aku sudah membunuh satu orang. Aku adalah penjahat, Usai Bergumam. Ouyang Hong tampak gembira sekali, namun air matanya justru mengucur deras. Caceih terus memandangnya, lalu berkata dalam hati. Ouyang Hong telah memiliki kufu aneh, kelihatannya sulit dilawan. Tapi kini kami berjumlah tiga orang. Kalau kami turun tangan serentak dan menggunakan racun, mungkin masih dapat menundukannya. Setelah mengambil keputusan demikian, dia berkata dengan suara nyaring. Ouyang Hong, kau berhasil membunuh Cukuo Chia, namun tidak akan berhasil membunuhku. Dia memandang Su Kuo Chia dan Subun Seng, lalu memberi isyarat pada mereka. Subun Seng segera berkata pada Su Kuo Chia. To aku, orang itu sungguh kejam. Dia telah membunuh keluarga kita, kini juga membunuh Sam Sute. Kau menyaksikannya, pasti percaya, bukan Su Kuo Chia memandang Su Kuo Chia. Dia tampak tertegun. Dia, dia telah membunuh Sam Sute, tanyanya perlahan. Subun Seng mengangguk. Betul bunuh ya bunuh. Sam Sute juga bukan orang baik, kata Cukuo Chia lalu bertanya. Kau bilang, dia, dia adalah seorang penjahat besar. Subun Seng memandang Cukuo Chia. Tampak sepasang matanya menyorot bengis, membuat Subun Seng cepat-cepat menundukan kepala. To aku, kau dan aku tak dapat dibandingkan dengan dirinya lagi. Kita cuma penjahat kecil, sedangkan dia penjahat besar. Pantas Su Hu mengejarnya kedua macam ilmu silat itu, Cukuo Chia kelihatan gusar sekali. Ternyata dia masih ingat akan didikan gurunya, harus menjadi seorang penjahat besar. Kini dia mendengar bahwa Ouyang Hong sudah menjadi seorang penjahat besar, bahkan juga menjadi pewaris suhunya, kegusarannya menjadi memuncak. Mendadak dia membentak keras, lalu menyerang Ouyang Hong. Caceh ih tampak tersenyum. Asal Cukuo Chia bertarung dengan Ouyang Hong, maka dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membokong Ouyang Hong. Dia berjalan ke belakang Ouyang Hong, kemudian mengeluarkan sedikit bubuk racun. Dikibaskannya bubuk racun itu ke arah Ouyang Hong, tetapi Ouyang Hong justru tidak merasakannya. Bukan main terkejutnya Caceh ih. Kemudian dia segera meloncat ke belakang. Melihat Caceh ih tidak berhasil meracuni Ouyang Hong, Subun Seng pun cepat-cepat mundur. Cukuo Chia sama sekali tidak tahu akan kejadian itu, maka masih terus menyerang Ouyang Hong dengan sengit. Ouyang Hong berkelit sambil memandang wajah Cukuo Chia. Tiba-tiba di pelupuk matanya muncul bayangan gurunya yang mati secara mengenaskan. Itu membuat Ouyang Hong bersiul panjang, sekaligus turun tangan menyerang Cukuo Chia. Plak! Dada Cukuo Chia terpukul, sehingga dia terhuyung-huyung ke belakang. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ouyang Hong untuk memukulnya lagi. Plak! Dada Cukuo Chia terpukul lagi. Pukulan kedua itu membuatnya menyemburkan darah segar. Menyaksikan kejadian itu, Subun Seng segera berteriak-teriak. To aku! Cepat pergi! Cepat pergi akan tetapi, Cukuo Chia tidak menghiraukan teriakan itu. Kelihatannya malah ingin mengadu nyawa dengan Ouyang Hong. Subun Seng segera berteriak-teriak lagi. To aku, cepat pergi! To aku, Ouyang Hong ingin membunuh Tauji. Kalau kau tidak cepat-cepat pergi, dia pasti akan membunuh Tauji. Jangan membunuh Tauji, jangan membunuh Tauji. Aku pergi, aku segera pergi teriak Cukuo Chia. Dia langsung melesat pergi, begitu pula Caceih dan Subun Seng. Dalam sekejap mereka bertiga telah lenyap dari pandangan Ouyang Hong. Padahal Ouyang Hong ingin membunuh mereka bertiga, namun ketiga orang itu kabur begitu cepat. Tidak mungkin Ouyang Hong akan berhasil mengejar mereka bertiga. Dia berdiri termangu-mangu, memandang semua rumah yang telah berubah menjadi puing sambil bergumam. Suhu, apalah yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Suhu, aku harus pergi. Kalau aku bertemu mereka, pasti kubunuh mereka untuk membalas dendam Suhu. Dia melangkah pergi seorang diri menuju jalan besar. Sambil berjalan dia berpikir. Sudah sekian lama dia tidak bertemu kakaknya, entah bagaimana keadaan Bu Kiyong Chen yang bersama kakaknya, apakah gadis itu masih memikirkannya? Sementara itu, Ouyang Chuan dan Bu Kiyong Chen yang berpisah dengan Ouyang Hong di kota Chiaoliang, terus melakukan perjalanan menuju Gunung Chong Lemsan di sepanjang jalan. Wajah Ouyang Chuan tampak murung karena terus memikirkan adiknya. Dia penasaran sekali sebab kepandainya masih di bawah orang lain. Kalau tidak, bagaimana mungkin adiknya akan ikut orang lain berangkat ke daerah utara? Oleh karena itu, dalam perjalanan menuju Gunung Chong Lemsan, wajah Ouyang Chuan tampak murung sekali. Hari ini Ouyang Chuan dan Bu Kiyong Chen sudah tiba di kaki Gunung Chong Lemsan. Mereka berdua melihat ada sebuah kedai arak di pinggir jalan. Terlihat pula beberapa tamu sedang minum di sana. Karena ingin menanyakan jalan yang harus mereka tempuh, maka mereka memasuki kedai arak itu. Ketika mereka berdua baru saja duduk, tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda. Tak lama kemudian tampak tiga orang berdandan sebagai orang suku Kim, Tatar, memasuki kedai arak itu pula. Ketiga orang Kim itu duduk di sebelah meja Ouyang Chuan. Mereka bertiga memesan arak dan daging, lalu salah seorang berkata, Aku lihat, kalau kali ini langcu, majikan serigala, berniat, Chong Lemsan akhirnya pasti tidak bisa hidup lagi. Tapi, apakah Ouyang Chuan yang punya kepandayan yang amat tinggi seorang lagi langsung berkata dengan suara rendah? Bicaramu jangan keras-keras. Di sini termasuk wilayah Chong Lemsan, jangan-jangan semua orang yang ada di sini adalah orang-orang Ong Tiong, Yang, orang yang berkata duluan itu memukul meja, lalu berkata dengan keras. Bangsat! Kalau mereka orang-orang Ong Tiong, Yang, lalu mawapa. Aku justru berkata sekeras-kerasnya, ingin tahu mereka mawapa. Kalau mereka tidak tunduk, aku akan suruh mereka mati di tanganku usai berkata, Orang tersebut mendongakan kepala menengok ke sana kemari, sepertinya ingin tahu siapa yang berani meladaminya. Semua orang yang ada di kedai arak itu, tiada yang berani memandangnya, rupanya takut akan menimbulkan urusan. Ouyang Chuan melirik orang itu. Dia merasa tidak senang melihat orang-orang Kim itu bertingkah di wilayah Taishong. Kelihatannya kerajaan Taishong memang sudah berada di ambang kehancuran, bahkan rakyatnya akan ditindas dan dihina. Saat ini, orang Kim yang agak muda itu berkata, Saudara, mereka bukan Ong Tiong, Yang. Mengapa kau gusar pada mereka? Apa gunanya begitu bertemu Ong Tiong, Yang, jangan-jangan nyalinya sudah hilang, sahut temannya yang berbadan kurus. Orang Kim yang satu itu bersifat keras. Maka ketika mendengar sindiran itu, dia langsung berteriak-teriak saking gusarnya. Aku akan mati kegusaran. Aku adalah pahlawan Kim. Apakah aku akan takut pada Ong Tiong, Yang? Aku akan pergi bersama kalian berdua ke Chong Lemsan mencari Ong Tiong, Yang. Lihat dia menyerahkan kitab Kiu In Chin Keng atau tidak. Kuampuni dia kalau mau menyerahkan kitab itu. Tapi kalau tidak, aku pasti turun tangan terhadapnya O Yang Chuan memandang Boki Yong Chen. Gadis itu tahu akan maksud pandangannya itu, bahwa mereka sudah tiba di gunung Chong Lemsan, dan tidak lama lagi akan bertemu Ong Tiong, Yang. Seandainya benar kitab Kiu In Chin Keng itu berada di tangannya, berarti ada harapan untuk memperoleh kitab pusaka tersebut. Akan tetapi, ketiga orang kini itu membicarakan kitab pusaka itu secara terang-terangan di kedai arak, pertanda seluruh kaum rimba persilatan sudah tahu tentang kitab pusaka tersebut. Bukankah itu sulit sekali memperolehnya? Ketika O Yang Hang dan Boki Yong Chen tenggelam dalam lambunan sendiri, tiba-tiba terdengar suara orang memuji kebesaran Seng Muda. O Mi Tohuk tampak seorang padri muda memasuki kedai arak itu. Wajahnya welas asih dan telinganya amat lebar. Padri itu duduk dengan kepala tertunduk. Kemudian seorang pelayan menghampirinya dan bertanya dengan hormat. Taisu mau pesan apa semangkok air putih, sahup padri muda itu dengan suara ringan. Pelayan itu masih menunggu, mengira padri muda itu akan melanjutkan ucapannya, namun ternyata tidak. Padri itu malah memejamkan matanya. Taisu mau pesan makanan apa tanya pelayan itu lagi. Semangkok air putih, sahup padri muda. Pelayan tercengang, menggaruk-garuk kepala. Taisu tidak pesan makanan lain. Padri itu mendongakan kepala sambil membuka matanya. Sepasang matanya bersinar terang, memandang si pelayan. Hanya semangkok air putih saja sementara ketiga orang kim yang duduk di belakang meja padri muda itu, terus menatapnya dengan matlah, tak berkedip. Sedangkan pelayan sudah mengambil semangkok air putih, ditaruh di atas meja padri muda. Padri muda merangkapkan sepasang tangannya, matanya memandang air putih itu seraya berkata, penitisan seng padri sungguh tidak gampang. Makan makanan orang lain dan ingin menyelakai kitab pusaka orang lain merupakan pantangan besar. Dosa Sungguh berdosa kemudian padri itu mengeluarkan sebuah buntalan kecil dari dalam jubahnya, lalu ditaruhnya di atas meja dan dibukanya. Buntalan itu berisi bunga-bunga yang telah kering. Dengan dua jarinya padri muda mengambil bunga itu sekuntum, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Ternyata dia menyentap bunga kering itu dan minum air putih yang di dalam mangkok. Dosa Dosa Bunga juga punya jiwa. Menyentap bunga merupakan dosa yang tak keringan, katanya. Sejak tadi Ouyang Choan dan Bo Kiyong Chen terus menatap padri muda itu. Mereka berdua merasa heran sekali. Padri muda itu memang aneh, cuma minum air putih dan menyentap bunga kering. Apakah dia bisa hidup hanya dengan minum dan bersantap seperti itu? Semua orang memandangnya. Mereka menganggapnya sebagai makhluk aneh. Namun padri muda itu tampak tenang. Dia mengikat kembali buntalannya, lalu disimpan ke dalam jubahnya. Setelah itu, dia menaluh uang receh di atas meja dan bangkit berdiri. Semua orang mengira padri muda itu mau pergi, tapi ternyata tidak. Dia mendekati ketiga orang Kim, lalu memberi hormat seraya berkata. Tadi ku dengar kalian bertiga bilang, bahwa Ong Tiong yang memperoleh sebuah kitab pusaka. Apakah itu benar orang Kim yang agak muda menyahut dengan suara dalam sambil melotot? Cepat pergi! Cepat pergi! Kitab pusaka apa? Kau kira itu adalah kitab ajaran Seng Buddha? Yang kami katakan tadi adalah kitab ilmu silat, tiada hubungannya dengan kaum Hwao Shio Padri Muda itu manggut-manggut. Yang kemaksudkan justru kitab ilmu silat. Kalau tidak salah, itu adalah kitab pusaka Kiu In Chin Keng. Entah berada di mana kitab pusaka itu. Kalau kalian bertiga tahu, tolong antar aku ke sana mencari kitab pusaka tersebut. Bagaimana orang Kim yang agak muda tertawa dingin, kemudian berkata dengan suara keras. Hei! Keledai Gundul! Apakah kau berderajat menanyakan tentang kitab Kiu In Chin Keng itu? Padri Muda itu tertegun, memandang orang Kim itu seraya berkata. Menurutmu, aku tidak berderajat menanyakan itu mendadak orang Kim yang agak muda itu memukul meja, sehingga semua piring mangkok yang ada di atas meja itu jatuh berantakan di lantai. Semua orang terkejut, termasuk Owi Yang Coan dan Bu Kiong Chen, sebab kepandayan orang Kim itu cukup tinggi. Akan tetapi, padri muda itu justru malah tampak tenang sekali. Dia memandang meja itu sambil menghela nafas panjang. Merusak barang orang merupakan suatu dosa. Meja itu diam di tempat, mengapa kau menggunakannya untuk melampiaskan kegusaranmu orang Kim itu mendengus dingin? Hektometer! Hwasyo busuk! Kalau aku tidak memberi sedikit pelajaran padamu, kaum rimba perselatan Tionggoan tentu tidak tahu akan kelihayan para pahlawan kerajaan Kim orang Kim itu langsung menyerang ke arah dada padri muda tersebut. Serangannya menimbulkan angin yang menderu-deru. Para tamu yang ada di kedai arak berseru kaget, sebab kalau dadanya terpukul, sudah pasti padri muda itu akan terluka parah. Ouyang Coan juga berseru saking kagetnya. Dia ingin turun tangan menolong padri muda itu, namun terhalang tiga buah meja. Kalaupun dia dapat bergerak cepat, tidak akan keburu menolong padri tersebut. Dia terpaksa duduk di tempatnya sambil menyaksikan padri muda itu terpukul dadanya. Padri muda tak bergerak sama sekali, begitu pula orang Kim itu. Namun orang Kim itu tetap menjulurkan tangannya ke dada padri muda. Mereka berdua berdiri berhadapan tanpa bergerak. Ternyata tinju orang Kim itu berada di dada padri. Sedangkan padri muda itu hanya tersenyum-senyum. Hatimu tidak baik, Hua Shio terpaksa berbuat dosa. Harap kau bisa memaafkan Hua Shio katanya dengan perlahan. Orang Kim itu tidak bersuara, tapi salah seorang temannya justru meloncat bangun. Hua Shio. Cepat lepaskan di akatannya dengan lantang. Kemudian kedua orang Kim itu menyerang padri muda dari kiri kanan dengan golok. Walau serangan mereka berdua amat cepat, tapi gerakan padri muda justru jauh lebih cepat, maka berhasil mengelak serangan-serangan mereka. Menyaksikan pertarungan itu, para tamu tertawa gembira. Hanya berdasarkan kepandayan kalian bertiga, berani pergi mencari Ong Tiong, yang ketua partai Chow An Chin Kau itu? Sungguh tak tahu diri teriak salah seorang dari mereka. Katanya Ong Tiong yang merupakan orang aneh, kepandainya amat tinggi, orang biasa bukan tandingannya. Entah itu benar atau tidak sambung salah seorang tamu yang lain. Terdengar suara sahutan dari seorang tamu yang lain lagi. Jangankan Ong Tiong yang menghadapi kedua muridnya juga kewalahan tamu itu tidak dapat menyebut nama kedua murid Ong Tiong yang, karena dia memang tidak tahu namanya. Sementara itu padri muda terus mempermainkan ketiga orang Kim. Mendadak terdengar suara jeritan, ternyata salah seorang dari mereka terpental hingga jatuh. Dia cepat-cepat bangun, lalu kabur bersama kedua temannya. Ong Yang Chow An tertawa dingin seraya berkata dalam hati. Kelihatannya tidak boleh memandang rendah kaum rimba perselatan Tiong Goan. Misalnya Hua Oshio ini, sulit bagiku melawannya. Wajahnya tampak biasa, tapi begitu bergerak, justru memiliki kepandain aneh. Sungguh di luar dugaanku. Ong Yang Chow An memandang padri muda, ternyata padri itu sudah berjalan menuju pintu kedai. Ketika melihat padri muda melangkah pergi, Ong Yang Chow An segera memberi isyarat pada Boki Yong Chen, lalu bergerak cepat ke hadapan padri muda. Padri itu tampak tersentak, ketika menyaksikan gerakan Ong Yang Chow An. Bagus katanya dengan suara rendah. Padri muda memandang Ong Yang Chow An, kemudian menundukan kepala. Menundukan kepala di hadapan orang, seakan memberi hormat kepada Seng Buddha katanya. Maksudnya menundukan kepala di hadapan orang, sepertinya sudah memberi hormat kepada Seng Buddha. Berarti dia mengharap Ong Yang Chow An memberi jalan padanya, tidak mau berurusan dengan Ong Yang Chow An, hanya ingin pergi saja. Aku bernama Ong Yang Chow An, datang dari Gulun Pasir. Menyaksikan kepandayan Taisu, aku merasa kagum sekali, karena itu, aku ingin mohon sedikit petunjuk pada Taisu padri itu mengerutkan kening. Omi Chowut. Huo Oshio tidak ingin bertarung dengan orang. Adapun ketiga orang itu terlampau mendesak Huo Oshio, sehingga Huo Oshio terpaksa berkelit, Ong Yang Chow An tertawa seraya berkala. Maaf. Bolehkah aku tahu Taisu datang dari mana? Huo Oshio datang dari Taili, sahup padri muda. Ong Yang Chow An tersentak, sebab dia tahu musuh besar gurunya adalah orang Taili. Lagipula dia pun pernah mendengar dari Ong Yang Hong, ada seorang padri berasal dari Taili, bergelar Itsog Taisu, kepandaiannya amat tinggi sekali. Apakah padri ini adalah musuh besar gurunya bergelar Itsog Taisu? Berpikir sampai di situ, hati Ong Yang Chow An mulai bergolak. Kalau kau adalah musuh besar guruku, aku terpaksa bertarung denganmu. Apabila aku berhasil membunuhmu, guruku tidak perlu lagi memikirkan bagaimana caranya membalas dendam, juga tidak usah melewati hari-hari yang penuh siksaan. Ong Yang Chow An terus menatap padri itu, namun wajahnya tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Bolehkah aku tahu gelar Taisu tanyanya? Gelar Ku Itsog, sahup padri muda.